Shalom adik-adik Wah puji Tuhan ya Kita mau mendengar firman Tuhan lagi Masih ingat firman Tuhan Katirsa di sepanjang bulan April? Bulan April kita merayakan hari setelah kematian Tuhan Kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik Tuhan Yesus sudah bangkit ya Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Nah apalagi kita harus bersuka cinta karena Tuhan sudah bangkit Kemudian apalagi kita harus semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Nah Katirsa punya yaya untuk sepanjang bulan Mei dari firman Tuhan bulan April Gimana jalan-jalannya? Seperti ini Percaya Suka cinta Love 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 Yesus Oke Kita ulangi sekali lagi ya Adik-adik ayo berdiri Kita mau sama-sama ya Percaya Suka cinta Suka cinta Love Love Yesus Oke Nah sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke Yuk kita ikuti video berikut ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cinta ketika mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Nah adik-adik Kita sudah melihat Apa yang terjadi Setelah Tuhan Yesus bangkit Nah kan mayatnya hilang Ya kemarin Maria Magdalena melihat ke kubur Gak ada mayat Tuhan Yesus karena apa adik-adik Karena Yesus sudah bangkit Nah bukan dicuri Ya bukan dipindahkan mayatnya Tuhan Yesus Tetapi murid-murid Tuhan Yesus difitnah Dibilang kalau dicuri sama murid-muridnya Dan apa yang terjadi Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul Di suatu tempat di dalam rumah Dikunci pintunya Mereka takut ada orang-orang Yahudi Takut ditangkap Ya Nah apa yang terjadi Padahal pintu rumah semuanya dikunci Mereka ketakutan Tetapi tiba-tiba siapa yang datang adik-adik Tuhan Yesus datang Dan berkata Salam sejahtera Damai sejahtera bagi kamu Nah adik-adik Tuhan Yesus menunjukkan apa Tangannya Lambungnya Bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus Nah adik-adik Apa firman Tuhan hari ini Firman Tuhan hari ini Mengajarkan kita gak boleh takut Ya takut tentang apapun juga Seperti tadi murid-murid Yesus Takut Mereka takut Tetapi Tuhan datang Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid Dan memberikan damai sejahtera Gak boleh takut Nah sekarang adik-adik pernah takut apa? Ya takut apa? Orang tua takut dalam hal apa? Kita gak boleh takut ya Seperti di dalam firman Tuhan Yesaya 41 ayat yang ke-13 Aku ini Tuhan Allahmu Memegang tangan kananmu Dan berkata kepadamu Janganlah takut Akulah yang akan menolong engkau Jadi adik-adik Kita gak boleh takut Menghadapi dunia ini Tetapi kita harus percaya Karena tangan Tuhan Memegang kita Dan Tuhan akan menolong kita Oke adik-adik Amin firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Bye